Pemirsa Dirjen Minerba Kementerian ESDM menyurati Gubernur Jambi untuk membuka kembali jalan nasional untuk angkutan batubara. Namun Gubernur Jambi kukuh dengan kebijakan menutup. Kebijakan Gubernur ini rupanya diapresiasi banyak pihak, salah satunya aktivis himpunan mahasiswa Islam HMI Jambi. Berikut ulasannya. Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Dalam surat nomor T-169-MB.05-DJB.B-2024 Tertanggal 25 Januari 2024, Kementerian ESDM menyurati Gubernur Jambi yang isinya supaya Gubernur mempertimbangkan jalan nasional dibuka kembali untuk angkutan batubara. Karena jika ditutup, maka akan mempengaruhi listrik di sejumlah wilayah Sumatera yang masih bergantung dengan bahan bakar dasar batubara. Namun Gubernur Jambi tetap pada kebijakannya. Hal ini tampaknya mendapat sorotan tajam dari himpunan mahasiswa Islam atau HMI Jambi. HMI Jambi merupakan pelopor gerakan aksi pada 2021 yang menuntut Pemprov Jambi menutup jalan nasional untuk aktivitas angkutan batubara. Zikri Neva, selaku aktivis HMI Jambi mengatakan, Ia mengapresiasi kebijakan Gubernur yang berani menyetup angkutan batubara di jalan nasional, karena itu merupakan tuntutan HMI Jambi saat berdemo pada 2021 lalu. Menurutnya, sikap Kementerian ESDM yang menyurati Gubernur Jambi ini kontradiktif, karena menurutnya rekomendasi DPR dan Pemprov Jambi telah disepakati bersabat. Justru tambahnya, pemerintah pusat semestinya mau menganggarkan APBN untuk pembangunan jalan khusus angkutan batubara. Ditutupnya jalan nasional saat ini, menurutnya masih ada alternatif yakni melewati jalur sungai atau laut. Jadi keputusan Gubernur Jambi saat ini menurutnya sangat tepat dan tidak dapat dikanggung-gugat. Ya sebenarnya kan, permasalahan itu kan sederhana. Yang menarik ini adalah ketika DPR RI meminta rekomendasi Gubernur Jambi agar jalan operasional batubara yang ditutup, tetapi kenapa Kementerian di sini malahan kontradiktif dengan apa yang dilakukan oleh DPR RI. DPR RI merekomendasikan loh bahwasannya jalan yang harus ditutup. Yang pertama ini menganggung kenyamanan masyarakat, menyebabkan macet, belum lagi korban jiwa. Besarnya solusinya satu, Kementerian SDM harusnya memberikan rekomendasi kepada Presiden agar daerah di Sumatera, yang mana katanya sebagai pemasok batubara di Sumatera ini, diberikan anggaran untuk membangun jalan khusus. Hari ini kan jalan khusus ini sedari dulu loh. Dari zaman Pak Zulkipi Nurdin, Gubernur Jambi itu, sampai sekarang hanya sebatas rekomendasi, tapi tidak dikerjakan. Terima kasih telah menonton!